Dua petugas patroli jalan tol Trans Sumatera meninggal dunia akibat kecelakaan maut di ruas tol km 110, jalur A, jalan tol Bakauheni terbanggi besar. Kecelakaan naas tersebut terjadi pada minggu 3 Oktober 2021. Branch Manager Ruas Tol Bakter PT Hutama Karya Persero, Hanung Ha, mengatakan kedua orang yang meninggal dunia itu merupakan petugas dari PT Marga Solusi Prima yang merupakan vendor PT Hutama Karya Persero. Kedua orang tersebut meninggal dunia akibat kecelakaan yang melibatkan dua kendaraan jenis truk cold diesel, plat nomor kendaraan D8303VI dan BG8359YB, kendaraan box dengan plat nomor kendaraan BE8132CK. Hasil investigasi diketahui jika kendaraan truk cold diesel D8303VI dan kendaraan box tersebut mengalami pecah ban di lokasi kejadian. Kendaraan ini kemudian dibantu oleh petugas patroli jalan tol Bakter yang menjadi korban. Korban meninggal dunia telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Harapan Bunda untuk selanjutnya dikebumikan. Kanit Lekasat Lantas Polres Pesawaran Ibda M. Hidayat mengatakan bahwa dua orang korban kecelakaan lalu lintas di jalan tol tersebut atas nama Hari Ashari, warga Sumatera Selatan, dan Jeffrey Kurniawan, warga Banjarsari Metro. Peristiwa ini bermula saat truk cold diesel D8303VI dikendarai Hendra Susanto, warga Abung Timur, Lampung Utara, mogok di jalur arah Bakau Henika Terbanggi. Kedua petugas yang berada di arah berlawanan membenhentikan mobilnya untuk membantu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!